Apel gabungan jajaran Polres Sinjai bersama jajaran Kodim dan aparat gabungan dari instansi Pemkap ini merupakan apel konsolidasi pasca gelaran operasi Ketupat 2019 yang berlangsung selama 13 hari. Bupati Andi Seto Gadista Asapa juga hadir dalam apel ini bersama para pejabat Forkopimda lainnya. Lewat apel yang dipimpin Kapolres AKBP Sebril Sesa didampingi dan Dimletkol Infanteri OOS Harrojat ini disampaikan bahwa operasi Ketupat 2019 berjalan aman dan lancar. Dalam artian, target operasi berjalan sesuai rencana. Operasi Ketupat tahun 2019 yang telah digelar selama 13 hari mulai Rabu, tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 telah sesuai dengan target yang telah direncanakan dan berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Dari hasil operasi Ketupat 2019 ini, tercatat jumlah gangguan Kamtib Mas mengalami penurunan sebanyak 38 kasus atau 23 persen dibanding operasi Ketupat 2018. Sementara angka Laka Lantas juga turun 112 kasus atau 72 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, angka penggunaan transportasi juga mengalami penurunan khususnya transportasi udara. Namun sebaliknya, penggunaan transportasi darat dan laut meningkat sekitar 15 persen dari tahun sebelumnya. Selain apel konsolidasi hasil operasi Ketupat, apel ini juga sekaligus menjadi upaya membangun sinergitas lintas aparat pengamanan dalam rangka kesiapan pengamanan sidang perselisian hasil pemilu di wilayah Kabupaten Sinjai.